1 unit bus pariwisata berisi rombongan wisatawan terguling di jalur wisata gambung kecamatan pasir jambu keopaten bandung sabtu siang beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibat tersebut namun 12 orang penumpang harus dilarikan ke rumah sakit akibat mengalami luka-luka nasib nas dialami oleh rombongan wisatawan asal Tanjung Priuk Jakarta yang hendak berwisata ke salah satu objek wisata di kawasan gambung pasir jambu keopaten bandung sabtu siang 11 Desember 2021 bus yang mereka tumpangi kehilangan kendali hingga terguling dan menutupi ruas jalan menuju objek wisata Barusan Hill evakuasi badan bus pun memakan waktu cukup lama lantaran kondisi jalan yang sempit dan curam kejadian kecelakaan ini bermula ketika bus pariwisata memasuki tanjakan curam menuju objek wisata Barusan Hill tak kuat menanjak dan bus pun kehilangan kendali lalu terguling kejadian sekitar jam 9 lebih jam 9 lebih jam 9 lebih kita ditelepon dari sepir ambulan bahwa di Barusan Hill waktu telah terjadi bis dari rombongan Tanjung Priuk dari Jakarta itu naik kesini gak kuat itu kebalik tadi banyak penumpangnya gitu penumpang diperkirakan tadi setelah saya tanya kepada rombongannya kekuatan rombongannya sekitar 34 orang itu beberapa orang yang dibawa ke rumah sakit itu 12 orang termasuk kejadian makanan sementara itu petugas kepolisian unit Laka Lantas Oresta Bandung langsung mengevakuasi korban penumpang bus yang mengalami luka-luka ke rumah sakit otis tasoreang korban sudah kami tangani sudah penanganan di rumah sakit otis tanda minata kota semayang 12 orang karena mereka luka hanya luka ringan saja untuk saat ini pihak kepolisian sedang menyelidiki penyobab terjadi kecelakaan seperti apa? betul kami sedang melakukan pengamatan karena disini juga jalurnya curam jalurnya curam cukup ekstrim ya mungkin bagi pengendara yang baru mungkin yang tidak mengenal medan itu ya harus lebih hati-hati ya petugas pun masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kecelakaan tunggal tersebut beruntung tak ada korban jiwa dalam musibah kecelakaan tunggal ini namun sebanyak 12 orang dari total 34 penumpang dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami luka-luka Rezi Tia Prasaja Bandung TV penyelidikan Talan